Intro Mini Project ini adalah Top Interactive dan Dan tidak lupa Protokol kesehatan telah dilakukan Yaitu Masker, Hand Sanitizer Dan Physical Distancing Ngomong apa kok bro? Serius sikit lah Ini Podcast ini banyak yang nonton bro Iya 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 maaf Physical Distancing Oke Semuanya selamat datang di Kogata Podcast Hari ini hari yang spesial Kembali saya mengingatkan Mini Project ini Talkshare dan Interact Tadi pembukaannya memang agak jelek Tapi tetap kita melakukan Protokol kesehatan yang sangat ketat Dengan mencuci tangan, memakai Masker dan Physical Distancing Oke bro ngapain lo datang kesini bro? Diundang Serius bro Lu ngapain kesini Sharing, Sharing F&B Yang gua kerjakan sekarang Lu itu siapa bro? Gua Eric Pangestu Gua Director of Rapida Packaging Yang bergerak di bidang F&B Packaging Oke Terus Selesai? Selesai Serius sikit bro Dibuka dengan openingnya gitu loh Rapida gitu Rapida ini yang sponsor acara ini Yep Oke Kita jangan terlalu serius ya hari ini Gua mau nanya-nanya lo Gimana? Gimana kondisi sekarang? Perusahaan baik? Masih oke Karena kan gimana pun jeleknya ekonomi Manusia tetap perlu makan Oke Dan gimana orang jual makan Ya butuh packaging yang Menarik Untuk tertarik Untuk menarik Attention dari orang Untuk beli barang dia Terus kalo misalnya lo kenapa terjun ke Bidang packaging ini? Kan lo dulunya kan gue tau kan Lo di salah satu perusahaan Iya Kertas pena lah Terus lo keluar Terus lo membuat sendiri Banyak yang gak dukung Tapi kenapa lo memilih packaging gitu loh Kan banyak tuh Sejarahnya panjang sih Panjang banget Tapi ya saya singkat dan padat Sama temen mau beli packaging Oke Dan beberapa packaging di Batam kan gak ada Kita harus kirim dari Jakarta Atau di luar kota gitu Maksudnya gak ada nih? Gak ada yang buat Oke Gak ada yang buat Dan MOQnya tinggi banget Disana lah Saya sama temen Sama tim saya Saya bertiga Oke Kita ada tuh ide Untuk membuat food packaging Oke Jadi bertiga itu dalam arti kata Lo dari bagian marketing Dua lagi juga marketing atau bagaimana? Oh enggak Jadi gue di bagian marketing sama sales Yang mencari Pembeli Ya Dan temen gue Satu cowok di bagian production Oke Lalu cewek itu di accounting sama finance Terus kenapa Rapida bro? Kan banyak yang namanya lain Oke Jadi nama Rapida dan logo ini Banyak artinya Promosi pula dia ya kan Banyak apa ya? Rapida atau Rapido di bahasa Spanyol itu Artinya fast, cepat Oke Dan lo baca Di bahasa Indonesia nya Oke Rapi Sudah Sudah cepat Rapi lagi Dan logo ini sebenernya logo fast forward Kan cepet Ya Ya Dan warna tiga itu mencantumkan kita Warna merah Pemberani Lu pemberani Bukan gue Oh bukan lu satu lagi Yang kuning Cahaya Lu cahaya Gue bukan cahaya juga Gue juga bukan cahaya Dan tiga warna itu Adalah Partai gede di Indonesia PDIP Golkar Sama Mas Den Berarti lu Rapida ini Disponsori oleh partai politik begitu? Oh engga Engga Kita gak disponsori Jadi? Kita memfan sama politik juga Maksudnya? Kita suka juga sama politik Jadi kita masukin ke Lu suka yang mana? Yang merah? Yang kuning? Atau yang biru? Boleh tiga tak? Ya gak bisa Tiga-tiganya sih Ini kan mau masuk dunia kampanye Mau gimana pun merah Kuning atau biru Darahku tetap warna merah Dan tulangku tetap warna putih Apa hubungannya bro? Indonesia Apa hubungannya bro? Lu perusahaan lu tetap Indonesia Punya partai politik Salah Perusahaan gua di Indonesia Perusahaan lu di Indonesia Mendukung politik Betul Terus filosofinya merah pemberani Betul Kuning Cahaya Kuning cahaya Biru Ketenangan Betul Lu di? Biru Temen lu? Yang finance? Kuning Kuning Ya dia memberikan cahaya Dia memberikan uang Ribet ya? Sedikit Enggak yang simple Yang serius Ini serius atau bercanda sih? Serius Ini serius Apa ini? Hari ini podcast ini Kacau loh ini Oke Sesuai dengan tema kita Kan packaging ini kan lagi booming-boomingnya Betul Akhir-akhir ini lah Maksudnya dalam 1-2 tahun ini Lagi booming-boomingnya Botol Apa namanya Bowl Dan juga kotak Gua mau tahu Seberapa penting ini Untuk ekonomi FNB Menurut lu aja? Oke Menurut saya FNB Packaging di FNB Sekarang Setiap orang bisa jualan Karena ada Gojek Ada apa-apa kan Di rumah pun bisa jualan Dan sekarang Gimana orang tahu Produkmu Oke Dan gimana Orang mau coba Produkmu Oke You must make Something special Than something different Oke Di packaging Dan di bagian rapida Kita berbagai packaging yang Menurut gua menarik banget Jadi Bisa eye-catching customer gitu Karena sekarang kan Di Bandai Media kan Di social media Mereka beli barang Enggak harus di rumah Oke Enggak harus di Di toko atau di restoran Untuk makan sekarang Oke Sekarang lu dimana bisa? Sekarang gua sini gua mau telepon lu bisa Dan siapa tahu Makanan Yang produk-produk yang bagus itu Oke Kalau kita cuma packaging yang biasa aja Ah biasa aja Sekarang orang makan Orang foto Tapi kan dari dulu Sudah ada Gelas ini Betul Sudah juga mempromosikan Betul Kan bukan akhir-akhir ini doang Ya maksudnya membedakan apa? Gua harus mengeluarin biaya Untuk botol ini kan gak murah Lebih baik gua beli botol yang Mohon maaf beli di Soalayan Atau apa Dan gua kirim Dan di Soalayan kan Atau di Toko-toko Packaging Toko packaging Di dekat pasar Jual barang yang Yang gak ada printing Kayak kita Kalau orang gak tahu merek kalian Mereknya apa? Bisa aja dengan stiker Atau lain sebagainya Apa yang membuat special? Stiker kita aja bisa Enggak maksudnya Kalau seandainya stiker Apa yang membuat lu spesial Lu bisa Bordirin dan lain sebagainya Oke Apakah dari harga Atau bagaimana Atau dari Penampilannya Atau memang harganya juga Selisihnya sedikit Atau apa? Kalau dari harga Relatif Oke Mau yang gimana Bagusnya kan berbeda-beda Kita sana juga ada Oke Dan kalau packaging-packaging ya Dari botolnya Atau gelas Contoh seperti gelas ini Gelas ini kan lagi booming Ya Lagi booming di China Bahwa namanya Haiti kan Jual air kayak gini Ya Jadi dengan packaging yang lebih bagus Memang harga lebih Oke Tapi dan diri kalian bisa jual Air ini dengan Harga yang lebih lagi Ya dong Kalau packagingnya premium kan Saya lihat packaging Oke Banyak Kenapa Sampai sekarang Starbucks lah kita ngomong Atau Brand-brand yang luar tetap jalan Karena packaging mereka mereka kan Ubah-ubah terus Oh berarti Lu menyampaikan bahwa packaging yang premium Bisa menjual Nilai jual yang lebih Dan menaikkan ekonomi Betul Oke Tapi kalau misalnya kita ngomong Tentang bahan dan lain sebagainya Kalau misalnya Lu membuat satu rapido Ini kan Orang lain juga bisa dong Membuat satu Contohnya rapido Atau lain sebagainya Itu kan bisa juga Betul Apa yang membedakan dari bahan? Kalau bahan kita Pasti satu Food grade pasti Oke Dan kedua Kita lebih ramah lingkungan Memang sini Saya taruh itu plastik Ya Tapi kedepannya Dari pihak kami Tim kami Kita mau merubahkan plastik itu Ke kertas Dimana seperti paper bowl Kita produksi sendiri Oke Dan sekarang lagi Trendnya itu Barang-barang yang craft Ini kita produksi sendiri Oke Pelan-pelan dan Kita nanti ada produksi Paper straw juga Jadi meramah lingkungan Kita juga menjaga lingkungan Oke Menarik ya Seperti tadi lu bilang Lu akan Kedepannya akan ke kertas Betul Tapi kalau untuk minuman Tidak bisa ke kertas Pandangan lu Bisa juga Contoh seperti di KFC Memekdi Ya Itu kan kertas Ya Gue ngerti bisa Tapi kan gak bisa tahan lama Dan lain sebagainya Betul Kalau misalnya Digojekin Atau digrepin kan Betul Menjadi satu kelemahan Jadi Kemarin tahun lalu Saya baru ke China Jadi kemarin atau tahun lalu Kemarin tahun lalu Kalau saya bilang Bulan 12 Saya pergi ke China Kan nanti kalian takut Saya ada covidnya pula Oh Berarti anda menantang covid Saya bulan 10 pergi Berarti anda menantang covid Ini podcast jutaan orang nonton Lu nantang covid Enggak Lu tarifikasi gak? Permohon maaf tentang covid Maaf Sorry Covid itu bahaya Tapi tetap tenang Tetap tenang Oke kembali lagi Acara apa sih ini sebenarnya Wil Jadi bulan 10 kembali saya pergi lihat bahan Di China Jadi ini Bahan pipi Ada pet Ada satu lagi Apaan bahan pipi Bahannya ini bahannya pipi Plastiknya Oke PEP ya Oke Dan ada PET Dan satu lagi itu baru di launching di China Oke Dia ramah lingkungan Jadi plastik ini kita buang keluar Dia lama lama Bisa menghilang Dia kena panas dia hilang Karena saya dah lihat di News Oh berarti inovasi baru Inovasi baru Tapi harganya masih tinggi Oh saya paham Oke Jadi saya belum bisa masukin ke Batam atau ke Indonesia Apakah di Indonesia ini sudah ada yang memakai dengan bahan pipi Saya dengar-dengar kemarin di Jakarta udah ada sih Udah ada Yang gue mau tau gini loh Gue gak mau tau harganya Tapi misalnya gapnya itu antara satu dan yang lain itu berapa Bisa satu ini jadi Tiga atau empat kali dari satu ini Oke berarti kan bahan itu yang lebih aman Betul Dan kedepannya akan Mungkin pada saat Dimana tinggi mungkin akan harganya akan berbeda Betul Tapi apakah bisa memasuki pangsa pasar di Indonesia ataupun di kota Batam Dan butuh berapa lama Kalau menurut saya Dimana demandnya banyak Pasti supplynya banyak kan Ya Supply banyak harga itu pasti akan stabil Sekarang karena Demandnya belum ada Supplynya pun dikit Dan orang sekarang masih pikir Gue bisa beli ini Dengan harga Begini Itu 2-3 kali lipat Dan gue jual barang gue masih murah Kan gak masuk Tapi kalau kedepan Kalau udah gak ada bahan ini lagi Mungkin kedepan mau gimana pakai itu Dan harga itu pasti akan bagus juga Oke Eh tapi yang sepengetahuan gue ini kan Disablon atau dipakai mesin sih? Kita sablon mesin Jadi gelas ini Maksud saya sablon manual sorry Enggak Kita sablon mesin Oke Kita masuk ini ke dalam mesin Dan yang kerjakan mesin Dan itu akan higienis dan cepat Berarti Kompetitor lu Masih yang sablon manual? Bisa jadi Selama ini Berapa banyak kompetitor lu di Batam? Gak bisa kehitung sih Berarti banyak Yang ada di pasar ini? Lumayan Kalau di Batam berapa? Kalau hitungan jari? Estimasi lu? Mungkin 8 atau 10 ada mungkin ya Dan semuanya baru atau pemain lama? Ada pemain lama Ada pemain baru juga Jadi cara-cara marketing lu Arti katanya Gue gak mau tau tentang detail ya Tapi gue mau tau mendasar Karena gue tau lu pasti akan ngegas gue ya Cara lu mendapatin Pasar-pasar yang baru Dan Kompetitor lu kan pasti juga punya cara-cara masing-masing Betul Kira-kira Seandainya kompetitor lu juga lihat Apa yang lu mau nyampaikan? Maksudnya dalam arti kata Ya kita fight secara bersih dan lain sebagainya What so ever Ya tetap Kita jangan menghancurkan market ini Ya Gitu kan Kalau kayak William bilang Gimana Sama ke customer Ya Saling-saling Kita saling merangkul sih harusnya Maupun sama kompetitor pun Kita saling merangkul Ya ibarat contoh saya gak ada bahan ini Saya bisa bersama mereka Oke Mereka gak ada bersama kita Jadi kita membuat satu market ini kan bagus Kustomer pun enak rasanya Emang Emang kenyataannya begitu? Kenyataannya ada beberapa Hahaha Ada beberapa Hmm Oke Kalau mengenai trend Akhir-akhir ini Trend yang diminati oleh Klien lu apa? Botol atau apa? Jadi sekarang klien lebih banyak Anak muda nih Anak muda Dan sekarang lagi trend tuh barang yang craft Yang warna coklat Oh iya Oh iya Kertas yang warna coklat Jadi sekarang lagi trend itu Mau di cake pun Mau gimana pun Sekarang gak Pingin mereka gak gitu Berbinat yang warna putih Karena kan lebih pakai banyak pewarna Hmm Kocoknya itu pure Pure dari paper itu Ya jadi Dari kardus atau karton lah ya Betul Jadi nampaknya Lagi berkelas Dan nampaknya kita Menjaga lingkungan ini Jadi eh ada dampak gak sih? Maksudnya lu kan ambil bahan Atau mungkin barang mentahnya Kan dari China kan? Hmm Bisa gak sih buat di Indonesia? Indonesia sih bisa juga Hmm Tetapi Belum beberapa bahan Sangat tinggi di Indonesia Mungkin Bahannya gak gitu banyak Hmm Dia kan di Indonesia yang gede juga Dan di China sana kan lebih Menurut gua lebih murah sih Tapi kita juga ada beberapa bahan Dari Indonesia juga Kalau ijin? Ijin? Ijin maksudnya ijin gimana? Ya ijin lah Ijin perusahaan Gak mungkin nih Ijin keramaian kau Iya 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 Kalau ijin sih masih gampang Karena kita kan barang ini Sekali pakai Jadi kita gak abu di S&I Oke Gak abu S&I Kita barang sekali pakai sekali Barang itu lebih dari sekali pakai ya Tapi itu S&I Tapi kalau untuk Kemasan yang menentukan tingkat penjualan ini Jadi Di produk F&B ini maksudnya Ini 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 yang bener-bener yang diminati F&B banget di Batam ini Betul Jadi itu lebih ke botol atau lebih ke bowl? Ehm.. Dan lebih menguntungkan mana? Ehm.. Menurut gua balance sih Ehm.. Karena Ehm.. Di satu cafe kita Contoh tuh cafe Oke Dia jual air Dia jual makanan juga Oke Ehm.. Tapi pasti lebih kencang air Karena air kan take away gojek Ehm.. Makan juga ada gojek Oke Tapi kan lebih banyak orang sering makan di tempat Daripada dibungkus Tapi dengan covid ini Jadi dibungkus ya Jadi dibungkus Jadi.. Balance sih menurut gua Karena orang perlu makan Orang juga perlu minum Ya gua ngerti yang itu Tapi gua disuruh memilih Ini mulai naik darah gua nih Maksudnya Botolnya yang berbentuk apa Tadi kan yang kemasan Tadi lu udah bilang Yang berbentuk karton Oke Jadi kalo misalnya yang minum Kira-kira seperti apa? Minum ya gelas normal yang bawanya bulat Oke Seperti.. Seperti bubble tea Dan juga botol yang 400 ml sama 1 liter sih biasa 1 liter orang bisa bawa pulang Taruh di rumah Itu lagi.. Peminatnya lagi banyak Berarti kan bentuk Betul Kalo misalnya.. Kalo gua gak salah ini 12, 14 sama 16 ounce ya? 12, 16 sama 22 Beda.. Beda itu kan pasti kan small m sama l Ehm.. Yang lebih diminati oleh klien Apakah lebih ke S Atau lebih yang ke 22 ounce? Oke Kalo.. Kopi.. Kebanyakan ke 12 ounce Oh.. Standartnya begitu ya? Standart Karena kalo dia.. Agak lebih lagi kan harganya tinggi Oke Dan kalo dia tambahin susu banyak kan kopinya hilang Kalo 16 ounce Lebih banyak ke juice Atau air-air lain sih Spirability kan 16 ounce Oke Kalo 22 ounce kayak gini Kebanyakan di.. Tahiti sih Karena kan dia gede Oke Gua mau nanya lu tentang.. Ehm.. Artinya.. Gua sebenernya udah gak ada pertanyaan sih Hehehe.. Selesaikannya Hehehe.. Emosian nih orang Oke.. Promosi atau strategi lu untuk menghadapi klien ke depannya Gua gak bilang new normal ya? Tapi pasti ada berdampak ke perusahaan lu Ehm.. Gak gitu dampak sih sebenernya ya.. Kan.. Seperti pertama saya ngomong Gak tapi berdampak dong dengan pengiriman dan lain sebagainya Ehm.. Ya pengiriman oke memang Jadi kita cuma main lokal aja luar dari lokal kita gak bisa main Ya awal-awal Corona juga lu pasti berdampak dong Orang gak.. Gak bot gelas dan lain sebagainya lu gimana sih? Kedepannya ya kita lebih inovatif loh Kita lebih banyak bermacam-bermacam packaging biar customer bisa pilih Dan kualitas yang bagus lah gitu sih Untuk strategi? Strategi.. Itu gak berbentuk promosi dari bentuk dan kecepatan mesin lu mungkin? Ya.. Kalau untuk strategi.. Promosi.. Oke promo.. Kedua.. Ya.. Service kita lah ke customer.. Kecepatan kita.. Atau.. Atau.. Service lah sih sebenernya Lebih ke service customer Udah berapa lama sih rapida ini? Ehm.. Dihitung.. Setahun sebulan ya.. Oke.. Dalam setahun sebulan itu lu berapa kali penyesuaian diri dalam arti kata kan Mungkin kemarin itu mungkin gelas yang bulat Yang seperti lu bilang yang standar Mungkin sekarang udah yang tutupnya seperti ini Inovasi itu berapa lama? Ehm.. Transisi perubahannya Itu.. Gak.. Saya rasa sih cepat ya? Cepat.. Gak bisa lihat.. Karena trending.. Contoh kayak gelas ini kan dari Haiti Haiti yang buat gelas gini Jadi dia lagi.. Lagi hotnya jadi semua orang mau cari gelas kayak gini Yang bulat.. Sing food hang.. Kan? Jadi.. Emang ada di Batam? Batam gak ada.. Tapi kan luar ada.. Dan banyak orang.. Mengikuti contoh.. Mengikuti.. Betul.. Lebih ke branding.. Nanti kita gak tau kedepannya ada brand apa lagi yang datang Brand baru apalagi.. Gelas yang gimana lagi.. Boba ya.. Berarti.. Yang kemarin ikut pangsa pasar boba.. Boba.. Terus yang kemarin kopi.. Kopi ya.. Kita belum tau lagi kedepan apa lagi.. Oke.. Eh.. Saya potong dulu.. Boa Erik.. Ada pertanyaan dari Basuki Wicaksana.. Apakah Rapida bisa kirim ke luar kota atau luar negeri? Bisa.. Kita.. Ada customer beberapa di.. Pinang.. Di Padang.. Lebih baik di Sumatera sih.. Hmm.. Karena pengiriman.. Lebih gampang kan.. Oke.. Kalau sampai ke Jawa pengirimannya agak tinggi harganya.. Maksudnya adalah lebih tinggi gimana? Apakah tidak bisa bersaing? Bukan tidak bisa bersaing.. Karena.. Di harga kita.. Kita bisa bersaing.. Hmm.. Tetapi.. Kotak kita.. Itu gede.. Seribu gelas ini.. Kita imagine ya.. Seribu gelas ini.. Oke.. Kan seribu gelas.. Beratnya cuma dua kilo.. Iya.. Tapi volumenya dihitung bisa sampai 12 sampai 13 kilo.. Kan sama aja kalau lu di kota-kota lain juga sama kan.. Tetap dihitung volume kan.. Tetap dihitung volume.. Apakah ada di perpajakan yang terkendala? Tetapi di Batang berbedanya kan di perpajakannya.. Kita harus bayar pajaknya.. Extra cost yang mau betul.. Itu.. Tapi kalau misalnya.. Kalau misalnya.. Di bawah seribu.. Di bawah seribu bisa.. Jadi.. Kebanyakan kita sekarang jual yang di bawah seribu loh.. 500.. 300.. Dan kalau kotak kan bisa flat.. Itu kita bisa jual keluar.. Kalau gelas kayak gini.. 22 oz kan.. Ya agak lambat loh.. Bagaimana orang luar bisa tahu.. Rapida ini.. Kita ada di Shopee.. Dan kita di Instagram juga ada.. Oh.. Berarti dari media sosial.. Betul.. Dampak dari media sosial ini.. Seberapa besar.. Untuk membantu perekonomian ataupun dalam perusahaan dulu.. Besar banget sih menurut saya.. Kalau untuk.. Social media sekarang.. Nautis kan.. Nautis.. Orang semua pakai handphone.. Udah mulai bahasa Inggris nih.. Oke handphone ini semua kan.. Ya sebagai satu contoh lah.. Kita ngomong.. Amazon tak ada barang.. Tapi ini jual apa-apa.. Uber tidak ada mobil.. Tapi jual taxi.. Iya kan.. Jadi dunia kan udah berubah.. Hubungannya sama perusahaan lu apa.. Hubungannya makanya gua bilang.. Social media.. Jadi pakai social media.. Tapi lu jual gelas kan lu ada gelasnya.. Betul.. Ya apa.. Apa hubungannya.. Sama Uber.. Yang ada aplikasinya gak ada ini.. Betul.. Apakah lu akan terjun ke aplikasi.. Soon.. Kita gak tau kedepannya.. Ya kan lucu juga kan.. Lu kayak beri barang itu.. Lima yang gede.. Lima yang kecil.. Tapi apakah.. Ada perbedaan gak di film lu.. Film.. Film Hollywood gitu.. Bukan.. Toib.. Toib.. Oh.. Kita ngomong itu namanya.. Film.. Hah.. Film.. Oke lah.. Film.. Oke.. Film.. Oke.. Jadi.. Setiap film beda.. Setiap customer pasti beda film.. Itu yang buatnya agak lama untuk membuatnya.. Minimumnya? Minimum kita sekarang.. Lihat.. Depends.. Depends sama customernya.. Produknya apa.. Kalo.. Paperball 500.. Kalo botol 1000.. Harga.. Setelah cetak.. Yang paling mahal berapa? Paling mahal.. Gelas ya? Ya bisa jadi.. Kita ngomong dari gelas.. Sampai ke.. Paperball deh.. Gelas range kayak gini.. Seribu lebih.. Seribu delapan.. Gitu.. Kalo.. Paperbox.. Per piece ya? Per piece.. Paperbox bisa.. Kalo paling mahal lah ya.. 3000 ada.. Dan itu bisa tahan air.. Bisa tahan dingin.. Bisa tahan panas juga.. Kayak dispenser gitu ya? Enggak.. Dia gak otomatis.. Dia gak usah colok listriknya.. Hehehe.. Oke.. Gue.. Gue pengen nanya lu sih.. Gue pengen nanya lu.. Maksudnya.. Kesempatan ini kan lu ambil secara spontan.. Kalo pandangan lu ke depannya tentang rapi daya ini apa? Atau keinginan lu ke depannya bagaimana? Keinginan pasti kita mau selalu grow.. Grow.. Yang serius.. Itu kan yang teori banget.. Ya ke depannya.. FNB kan.. Akan selalu.. Ada di hidup ini.. Makan.. Orang butuh makan kan.. Pasti.. Premier.. Betul.. Dan ke depannya.. Sekarang.. Kita memproduksi.. Paperball.. Kedepannya saya pengen ya.. Paper.. Glass.. Atau.. Paper glass.. Box.. Box.. Yang lain.. Jadi kita lengkap lah gitu.. Jadi kita juga bisa supply dengan harga yang bagus.. Dengan kualitas yang bagus.. Gitu sih.. Udah gitu aja.. Kalo.. Untuk.. Kamu di Gokata gimana? Kalo lu nanya gua balik sih.. Gapapa lah kan.. Kalo gua lagi.. Kalo gua lagi susah makanya gua bawa podcast ini.. Iya kan.. Karena event.. Susah.. Tidak bisa jalan.. Karena mengumpulkan keramaya.. Eh gua ada ide nih.. Nanti ke depan.. Event-event tuh.. Orang gak bisa pake gelas-gelas kaca kan.. Kalo makan permanan gitu kan.. Ah itu boleh tuh.. Bantu ya.. Udah sekali pake buang.. Sekali pake buang.. Tapi lu cetak.. Contohnya yang nikah.. Si Budi.. Budi sama Anto lah.. Budi sama Anto.. Ya urusan dia lah.. Jadi dia.. Inisialnya B dan A.. Itu bisa juga dicetak.. Bisa.. B dan A bawa.. Powered by atau.. Apa by.. Powered by itu apaan.. By.. By Gugata.. Tuh kan silent dong.. Podcast lu ngerti gak sih.. Podcast.. Silent.. Ini dikerjain gua nih.. Aduh.. Gak ngerti.. Oke para viewer.. Sorry ya.. Narasumbernya agak receh hari ini.. Ada kemungkinan.. Ekspansi pabrik atau produksi gak? Pasti ada.. Ke? Mungkin.. Kita bisa ekspansi ke.. Keluar kota.. Ya.. Mungkin di Batam.. Bagian Sumatera.. Yang di Jawa.. Kita ada.. Di Makassar ada.. Si.. Goal.. Saya ngomong goal.. Atau dream dari.. Kita sih.. Ya.. Ya dreamnya apa? Itu.. Mau ekspansi.. Bia.. Jadi setiap.. Di setiap pulau ada gitu.. Dan.. Distributing kan lebih gampang.. Di setiap pulau.. Pulau Jawa kita ada.. Di pulau.. Makassar gitu.. Gak ada yang konkret ya.. Ini kan masih dasar-dasar banget.. Ya itu ke depan.. Kan mimpi saya.. Mimpi saya.. Gue gak ngejudge mimpi lu bos.. Jadi.. Maksudnya kan lu.. Visi misi lu apa.. Rapida ini gue mau bawa ke Jakarta.. Gue mau masukin.. Eee.. Go.. Nasional.. Atau misalnya lu support.. Eee.. Ayem geprek bensu yang lagi hot sini.. Kan bisa caranya begini.. Kalo lu ngomong.. Gue akan bawa ini ke.. Sumatera.. Iya iya.. Kan Sumatera kan dimasuk.. Jadi.. Masuk aku ya kayak gitu.. Masuk.. Kamu ya kayak gitu.. Kok lu bisa baca pikiran gua sekarang.. Masuk.. Market disana juga.. Oke.. Haa.. Terus.. Dan ekspansi disana.. Jadi.. Distributing kan lebih gampang.. Kalo kita di Batam mau.. Kirim ke Jakarta kan.. Waktu lagi.. Betul gak? Berarti lu buka pabrik di.. Sana.. Luar kota.. Haa.. Itu yang saya ngomong tadi.. Gak.. Terima ya.. Gak.. Ngambung dirinya.. Terus.. Gak gitu aja.. Gua dulu cuma satu.. Gua buka disana.. Ekspansi yang lain.. Gak ada.. Ya.. Seandainya ini tidak bisa jalan.. Gua bilang seandai-andai.. Seandai-andai bahwa.. Mungkin.. Efek dari pandemik ini.. Bisa membuat.. Botol lu.. Menjadi outstanding.. Bahwa semua harus sekali pakai.. Betul.. Tapi kalo seandainya.. Kedepannya.. Plastik ini di-ban oleh Indonesia.. Kan seperti beberapa negara itu nge-ban.. Nge-ban.. Plastik ini.. Apa yang lu akan lakukan? Kan balik lagi.. Saya memang udah mengurangi.. Tadi saya udah bilang.. Saya udah mengurangi.. Plastik lebih banyak.. Ya layarnya paper juga gak bisa kan.. Maksudnya lebih ke keramik.. Lebih ke.. Mika.. Dan lain sebagainya.. Who knows.. Kita harus.. Berinteraksi kesana.. Kalo memang kedepannya.. Pakainya Mika.. Atau.. Atau.. Keramik.. Gitu.. Seperti Bruce Lee bilang.. Be like water my friend.. If you put the water in the cup.. It become the cup.. If you put the water in the bottle.. It become the bottle.. Ya gitu.. Kebaikan filosofi lu.. Oke.. Ada pertanyaan dari Freddio.. Gue bacakan ya.. Bagaimana pendapat Direktur Rapida.. Terhadap Batamlicious.. Yang di Batam.. Termasuk dari FNB nya.. Oke.. Batamlicious adalah satu teman saya sih.. Oke.. Teman yang baik.. Gue ada sponsor di.. Bazar dia.. Dan.. Kita sering sharing.. Gue sharing sama dia.. Juga dia sering sama gue gimana.. FNB.. Kan dia kan di bidang.. FNB juga.. Ya pasti lah orang pertanyaan gue kan FNB.. Iya.. Dia di bidang FNB.. Dan.. Dia sangat membantu.. Dia sangat membantu saya.. Kadang saya tanya dia.. Kok apakah.. Packaging ini bagus.. Kadang dia kasih.. Masuk pendapat dia sih.. Gimana kan.. Karena.. Dia rasa sangat efek sih di Batam ini.. Menurut saya.. Ya.. Mungkin boleh dibilang.. Beliau juga punya pangsa pasar yang gede.. Betul.. Bahwa lu juga di FNB.. Betul.. Beliau juga bergerak di FNB.. Bahwa.. Kalian mungkin bisa join.. Kerjasama dan lain sebagainya.. Betul.. Kalau gue sih tidak bisa pungkiri.. Karena memang.. Follower dia tinggi.. Mungkin bisa.. Efek dari lu.. Dan lain sebagainya.. Dan.. Dari saya.. Masuk ke Bazar dia.. Ae.. 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 Santai aja kenapa sih? Ae.. 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 Pikir juga.. Grogi juga loh nih.. Pertama kali loh.. Pertama kali loh gue di podcast.. Makanya gue.. Gue bernanya doang.. Lu kan yang jawab kan.. Sangat ngefek sih.. Sangat ngefek.. Dari.. Orang jadi lebih tau.. Apa tuh Rapida.. Dulu kan orang gak tau.. Apa sih Rapida.. Kan kita ngomong tadi.. Batam Lisius.. Betul.. Batam Lisius banyak membantu saya.. Oke.. Menurut saya.. Karena dari Follower dia.. Dia bantu banyak orang tau.. Rapida.. Oh rupanya ada ya.. Yang custom made.. F&B gitu.. Kayak kotak gelas di Batam.. Itu sih.. Ada lagi yang lain? Gak ada lagi.. Eh.. Main tempat-tempatkan yuk.. Lu ada pertanyaan gak? Gak ada.. Kalau gue sih ya.. Jawabnya bahwa.. Dari.. Faktor di kota Batam ini.. Pastikan.. Ada influencer yang.. Bisa membantu.. Dalam bisnis dan lain sebagainya.. Jika memang influencer itu.. Bisa membantu dalam bisnis lu.. Dan berapapun influencer itu.. Memang dibutuhkan pada saat packaging ini.. Pertanyaan.. Terakhir.. Kenapa lu menyupport.. Gokata Podcast ini? Diluar dari kita temen ya.. Untuk para viewer.. Yang belum tau mungkin.. Hari ini.. Podcast hari ini.. Agak berbeda.. Karena saya sama.. Bro Eric ini.. Sudah 14 tahun berteman.. Jadi memang.. Seluk beluknya.. Gue udah tau semuanya.. Mungkin kalau para viewer.. Yang mau nanya.. Boleh.. Menanyakan pertanyaan.. Mengenai tentang packaging.. Atau peran penting.. Dalam ekonomi F&B.. Dalam berbentuk packaging ini.. Ngerti gak lu? Ngerti.. Jadi pertanyaan tadi.. Kenapa mau sponsor.. Gue kata ini ya.. Sebenernya tidak mau sih.. Karena kawan.. Oke.. Saya cabut besok ya.. Dan juga.. Podcast ini.. Gue juga.. Langsung dihajar aja.. Kemalam aja.. Salah satu yang Gokata.. Tommy.. Kayak gue.. Kirim dulu foto ganteng.. Gue kirim foto ini.. Terus apa hubungannya.. Sama Rapida Gokata Podcast.. Sama foto itu.. Jadi.. Ini cuma lu lucuan aja sih.. Sebenernya.. Yang nonton di sana.. Gak ketawa bro.. Inerjo.. Masa sih gak ketawa.. Sini aja ketawa.. Yang di sana.. Saya bilang yang di sana.. Iya.. Jadi.. Untuk branding sih sebenernya.. Oke.. Gue nanya lu serius ya.. Sekarang ya.. Oke.. Gue kata podcast ini kan.. Belum ada subscribernya.. Belum ada viewernya.. Kenapa lu mau support gitu loh.. Diluar dari pertemanan.. Makanya gue bilang.. Apakah lu melihat dari sisi yang berbeda.. Atau bagaimana? Gue lihat di sisi berbeda sih.. Disubscribe Gokata di bawah sini.. Oh gak ada ya.. Oke.. Kenapa? Ya karena mau.. Branding juga sih.. Branding Rapida.. Dan.. Kan selalu.. Kalian selalu ada bintang tamu.. Bintang tamu yang hits menurut gua.. Dan salur gelas aku di sana kan.. Iya.. Narasumbernya bagus.. Betul.. Jadi orang pun lihat.. Oh Rapida.. 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 Gitu aja sih.. Sebenernya simple aja sih.. Gak usah pusing-pusing.. Oke.. Berarti kan kedepannya.. Berarti anda lanjut dong.. Sponsor.. Berarti lebih ke.. Uang.. Proposal dari Gokata sih.. Kita lihat dulu gimana ya.. Sada.. Proposal.. Oke.. Gue mau ngomong tentang ayam geprek bensu.. Gue ngomong pandangan aja.. Pandangan doang.. Lu tau gak isunya itu? Tau.. Menurut lu.. Gak ada urusan sama gua.. Bukan gitu.. Podcast ini.. Oke.. Oke.. Menurut gua ya.. Ini podcast yang paling gua sebelin tau.. Hehehe.. Maksudnya pandangan lu.. Dia kan pakai packaging juga.. Iya.. Oke.. Gak usah ngomong isunya.. Oke.. Kalau packaging geprek bensu bagus.. Oke.. Higienis.. Satu lagi.. Dia gak beli sama saya.. Itu doang sih.. Oke.. Kalau misalnya.. Ini kan ada.. Dua oknum lah.. Ataupun dua.. Pihak.. Yang menyampaikan bahwa satu.. Lebih dulu.. Satu adalah.. Artis.. Pandangan lu.. Lu ngerti gak sih isunya.. Atau gua mau jelasin.. Tau tau gua tau isunya.. Ya.. Menurut gua.. Pusing juga sih gua ya.. Menurutnya gimana ya.. Ya.. Hmm.. Terus.. Terus.. Ya udah gitulah bro.. Ini narasumber yang pengen goblok banget.. Goblok kan.. Oke kita bahas novel Baswedan.. Oke.. Air Raksa.. Tentang politik.. Oke.. Menurut lu.. Yang salah yang siapa? Yang penyiramnya.. Atau yang ini.. Biar viral bro.. Biar viral.. Yang pasti.. Kenapa novel Baswedan.. Kenapa dirimu.. Oke kita ganti.. Tuh.. Kenapa dirimu gak bisa ambil.. Batem lagi mau buat hujan itu.. Oke.. Oke.. Kita bahas ya hujan.. Oke.. Pandangan lu tentang hujan buatan yang di Batem yang satu bulan ini.. Satu bulan kedepan.. Mohon maaf.. Aduh.. Janganlah.. Susah juga pak.. Kalo mau hujan pak.. Pengirimannya.. Ngirim bareng susah pak.. Lu gak ngerti ya air hujan ini dibuat untuk apa ya.. Tau sih.. Bagus.. Bagus sih.. Buat kita punya itu.. Biar ada air kan.. Apanya itu Rick.. Apa namanya itu ya.. Waduk.. Waduk.. Ya.. Oke.. Biar ada air.. Terus lu bilang jangan.. Karena pengiriman.. Jangan sebulan full lah.. Kasih jeda bisa gak ya.. Senin.. Selasa.. Oh dijakwalin.. Kek podcast ini.. Yes.. Kek podcast ini dijakwalin.. Oh ini dijakwalin.. Senin.. Rabu.. Jumat live nya gitu.. Oh.. Ya.. Ya.. Rick.. Air hujan itu dibuat.. Karena waduk kita udah berkurang.. Betul.. Kenapa sebulan full.. Biar waduk itu bisa naik signifikan.. Kalau satu hari hujan.. Satu hari panas.. Habis juga airnya.. Oh jangan panas sih.. Mendung-mendung aja.. Gak bisa ya.. Oh saya.. Saya packaging.. Saya gak ngerti sama hujan-hujan gitu.. Ini diciptakan.. Hmm.. Melalui.. Hmm.. Teknologi.. Uh.. Oke.. Bukan melalui.. Kepercayaan.. Oh iya.. Oke.. Saya tau juga.. Tau kan yang tadi kita bahas di luar sana.. Ya.. Betul.. Ini kan teknologi.. Pandangan lu bagaimana.. Apakah lu sebagai orang Batem.. Lu tidak setuju.. Dengan adanya program ini.. Atau.. Seluruh mendukung pemerintah.. Dalam arti kata ini.. Ini.. Gua setuju-setuju aja.. Ya.. Tapi.. Tadi saya ngomong selang-seling lah tolong.. Eh kok gua setuju.. Kenapa lu gak terima sama kesetujuan saya.. Betul tak netizen.. Haa.. Netizen.. Viewer.. Oh viewer.. Sorry.. Kenapa lu bilang netizen.. Salah ngomong.. Oh dua kali.. Lu tadi.. Lu tadi mulai lu bilang Corona itu gak bahaya.. Oh iya.. Lu klarifikasi gak.. Dari pada nanti lu dihujan sama netizen.. Ya betul.. Lu juga netizen ngomong.. Gua bertanya.. Oh iya.. Untuk viewers maksudnya.. Ya klarifikasi untuk viewer.. Gua salah ngomong.. Bahaya lo Rick.. Lu tau kan.. Yang di Jakarta.. Oh iya.. Lu klarifikasi.. Untuk para viewer.. Gua minta maaf.. Tadi yang.. Eh lu gak usah ngajar gua.. Gua bisa yang ini.. Untuk para viewers.. Sorry.. Kadang seorangnya agak belak-belakan ngomongnya.. Saya gak bermaksud apa-apa.. Lu baik kok.. Untuk para photographer.. Videographer.. Kan yang disini rekam juga bos.. Kan mendengar juga.. Promptor.. Untuk kawan-kawan semua sini.. Rame ya disini rumahnya ya.. Gak rame.. Berlima doang.. Nanti didatangi.. Dinas bro.. Game rame.. Social distancing.. Sorry.. Maksudnya berlima nih.. Maaf ya.. Ini.. Ini.. Langsung aja ya.. Pertanyaan cepat.. Ini apa.. Tebak-tebakan ya.. Oke.. Untuk para viewer.. Yang hari ini tidak.. Podcast ini yang tidak berguna.. Kita ada segmen baru.. Tebak-tebakan.. Karena lagi panas di.. Indonesia ini dengan tebak-tebakan.. Oke.. Gua kasih lu pertanyaan pertama.. Oke.. Yang senyum berarti kalah ya.. Yang menampakkan gigi berarti kalah.. Oke.. Bisa geser sedikit gak.. Bocor kameranya.. Benda apa yang huruf depannya K.. Belakangnya L.. Aduh Mak.. Apaan siri.. Belum.. Kalau ditarik keras.. Kalau dilepas lemas.. Kendal.. Depannya K.. Akhirnya L kan.. Ya betul.. Apa hubungannya kalau ditarik keras sama di.. Satet kendal kita kalau makan kan dia.. Ditarik keras.. Keras dia.. Pas kita gigit dia lembut.. Oh.. Kendal itu dari satu tempat.. Hmm.. Saya bilang sate kendal.. Ya berarti lu bilang sate di tempat itu.. Keras semuanya.. Enggak.. Jadi.. Dia keras pas kita gigit dia lembut.. Enggak.. Tapi lu bilang orang kendal.. Ah gua gak bilang orang.. Gua bilang satenya.. Iya kan yang buat orang.. Bukan.. Lu bilang orang kendal yang buat sate semua keras.. Sate itu dari daging.. Gua ngerti dari daging.. Tapi yang.. Yang.. Memproduksinya kan orang.. Dan lu bilang orang sate.. Produksi itu sapi itu.. Atau kambing itu.. Kok orang produksi itu bukan susu bro.. Dia produksi kan dari daging.. Dia kan di.. Di sembelai.. Hmm.. Dan lu bilang.. Bukan di sembelai.. Dia dipotong.. Sembelai beda lagi.. Gila sih lu.. Para viewer nanti ulangin videonya.. Tadi dia menyampaikan bahwa.. Sate yang dikendal.. Itu semuanya keras.. Nanti biar dia klarifikasi di episode selanjutnya.. Oke.. Jawabannya salah.. Apa jawabannya? Kok orang lain buat lucu kita gak lucu ya bro.. Iya.. Ketapel.. Cepat lah cepat apa.. Ketapel.. Oke.. Ada dari gue lagi ya.. Ayam.. Ayam apa yang suka nyanyi? Ayam love you.. Aduh maaa.. Ini.. Ini.. Kurang kreatif dia.. Hiii.. Kurang kreatif dia.. Emang kenapa kalo lu jawab salah? Lu tau gak jawabannya dimana? I am sorry.. Ya tadi betul.. I am love you.. Ini.. Oke.. I am sorry.. Sorry sama love you beda bro.. Oke.. Sorry nih.. Biasanya lu melakukan kesalahan.. Lu bilang sorry.. Kalo love you.. Udah.. I am sorry gitu.. I am sorry.. And I love you.. Oke.. Lu apa? Apa alat elektronik yang bisa bikin kita lebih cepat move on? Enfon.. Salah.. Apa dong? Mikir dong.. Pager.. Hmm.. Pager.. Jadi.. Alat elektronik.. Yang bisa bikin kita lebih cepat move on adalah.. Stop Contact.. Ngerti gak lu? Stop Contact.. Stop Contact itu biasa untuk kontak lampu itu ya.. Tiktok.. Stop Contact itu.. Oke.. Gua kalah.. Ya.. Satu kosong.. Oke.. Satu lagi ya.. Oke.. Lu satu.. Gua kosong ya.. Oh pasti dong.. Orang-orang apa yang ditembak tidak.. Ditembak tidak mati.. Tembak.. Oh sorry.. Sorry.. Biasa.. Banyak ngomong bahasa Inggris sih.. Jadi bahasa Indonesia gak gitu bisa baca.. Oke.. Orang-orang apa yang ditembak.. Orang-orang apa yang ditembak tidak mati.. Lu belum jawab.. Next apa.. Orang kebal.. Orang yang kena.. Ini yang buat siapa ya.. Ini yang buat siapa nih.. Ini yang buat siapa nih.. Tak jelas ini.. Serius ini yang buat pertanyaan ini.. Aduh.. Oke.. Lu cara intonasi dan penyampaiannya yang salah bro.. Masalah ya.. Daerah.. Daerah apa yang kaya akan teh hijau.. Eh.. Green.. Greenland.. Teh hijau.. Hijau dia kan.. Greenland teh hijau.. Greenland tanah hijau.. Tempatnya namanya Greenland.. Disana ada tanah pasti ada.. Ada teh kan.. Eh betul gak.. Dimana ada tanah ada air.. Bukan ada teh.. Salah.. Itu lah lu.. Salah jawabannya.. Apa.. Papua.. Lucunya disini.. Ya nanya dulu Papua apa.. Oh perlu nanya ya.. Papua apa.. Papua New Green Tea.. Oh iya iya.. Harus juga lu.. Ada lagi gak lu.. Masih satu kosong ya netizen.. Ada satu lagi.. Gue masih ada nih.. Kenapa film Frozen.. Tau gak Frozen.. Tau tau ya.. Tau tau ya.. Ana sama Elsa aslinya dari Norwegia.. Terus.. Oke.. Kenapa.. Kenapa dia dari Norwegia.. Kenapa dia gak dari Inggris.. Gak dari Greenland.. Atau gimana.. Coba ulang pertanyaannya.. Kenapa.. Film Frozen.. Tau kan film Frozen gak.. Sudah gak.. Ya iya.. Gue nonton.. Ana sama Elsa.. Ya.. Asli dari Norwegia.. Karena kok dari India.. Namanya Ana.. Ana.. Hampir sih.. Hampir.. Salah.. Karena kalo dari Arab.. Jadinya.. Ana sama Enve.. Ya.. Dan.. Tapi.. Tapi gak ketawa juga.. Iya gak.. Viewer.. Iya gak.. Ada lagi.. Gak bisa langsung balas bro.. Gebu apa yang bikin.. Kita lelah.. Apa.. Gebu.. Ya nggak lah, nggak lucu itu. Oh, nih. Terakhir ya. Sandal apa yang paling enak di dunia? Sunwear over the rainbow. Nggak, bukan bahasa Inggris. Oh, bukan. Jadi, apa? Sandal terasi. Sandal terasi. Oke, nggak apa-apa. Lu menang yang kali ini. Iya, iya. Thank you, Eric. Gua mau closing. Tapi tetap kita masih ada segmen lanjutan. Bahwa job cepat. Jadi, tolong jangan pikir. Jadi, jawab cepat aja. Oke. Kalau disuruh milih, cup atau bowl yang akan dijual? Bowl. Berarti cup nggak penting? Penting juga. Lu memilih bowl? Karena bowl untung lebih sih. Oke. Punya boss untuk mengatur? Atau jadi boss lebih enak? Jadi boss. Berarti boss lama lu nggak bagus? Dia nggak nonton sih. Lumayan lah bagusnya. Mana tahu anaknya nonton? Oh, iya. Oke. Suka keluar sendiri atau suka keluar rame-rame? Sendiri. Sekarang ya. Si kopak lu. Eh, karena covid. Oke, terakhir. Eh, bukan. Dua terakhir. Lebih suka di production atau di finance? Nggak ada marketing ya, bro? Nggak ada. Ini pertanyaannya A atau B? Agak berat sih kalau... Jawab cepat, bukan cerita, bro. Co-partner gue pernah ada lihat. Gue suka di... Produksi. Karena lagi ada masalah di finance, bukan? Enggak sih. Oke. Oke. Kemarin udah ada masalah. Oke. Men-sponsori produk tapi tidak laku atau men-sponsori cash dan laku keras produk lu? Men-sponsori cash dong. Oke. Berarti ke depannya dia akan sponsor cash di GoGata ini. Oke. Thank you, Eric, atas waktunya. Semoga sukses terus tentang packaging ini. Dan selalu mendukung GoGata podcast ini. Dalam berbentuk produk ataupun cash. Siap. Oke. Untuk para viewer hari ini, podcast hari ini tidak ada pentingnya. Kalau misalnya kecewa, kami segenap kru meminta maaf karena narasumber hari ini kurang begitu memahami. Tapi jangan lupa tetap like, share, and subscribe. Dan juga di IG kita, gogata.bottom. Bantu kita follow dan juga share untuk tetap kita berkarya. Jangan lupa untuk para viewer juga stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you. Terima kasih telah menonton!